Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sama saya Sitanisi Hentesol Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Oke menemani hari ini saya ada pembahasan HP rusak Jadi HP ini HP Redmi 4A saya beli keadaan rusak Ada customer ya datang ke counter Saya pikir mau service atau mau beli aksesoris atau beli pulsa Ternyata mau jual HP ya Jadi HPnya yang dijual itu Redmi 4A Bilangnya sih HP ini sudah lama banget gak dipakai Terbengkalai lalu berhubung di counter saya itu ada tulisan Punya HP rusak jual disini Ada sepanduk kayak gitu mungkin Beliau ini sering beli pulsa tempat saya Lalu sempat baca itu dan punya HP rusak dibawa ke counter lalu dijual Nah awalnya itu beliau jual 100 ribu ya karena HP rusak Jadi saya yang gak berani HPnya itu Redmi 4A lagi Padahal sekarang Redmi 4A itu paling kalau second normal kan 3,5-400 Jadi saya gak berani Saya nyeberani 50 ribu Nah berhubung bilang beliau itu daripada gak kepakai Akhirnya dijual Nah kali ini kita akan langsung bahas ya HP itu apakah masih bisa diperbaiki Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu Dilancarkan aktivitasnya lalu dipermudah rejinya Amin Yang masih dalam keadaan sakit semoga leka sembuh ya Oke kita langsung ke pembahasannya Oke teman-teman ini dia HPnya HP rusak dan bangkai Saya beli dari customer ya Jadi kita akan langsung buka saja Tentunya HP ini rusak ya Karena rusak dijual ke counter saya Ya kita buka bagian SIM tray Lalu kita buka bagian backdoornya Jadi ini adalah Redmi 4A Merupakan HP sejuta umat di brand Xiaomi Oke ini sudah saya buka backdoornya Lalu saya akan coba cek dulu ya Saya akan cas bagaimana reaksinya Ya saya cas tidak getar Tidak ada informasi yang didapat Tidak ada logo juga tidak ada Jadi ya memang betul-betul mati total Oke kita langsung buka baut-bautnya ya Jadi untuk Redmi 4A ini Hingga di tahun 2024 ini masih juga banyak penggunanya di daerah saya Karena selain HP ini itu awet Harga terjangkau tentunya ya sudah Apa ya memenuhi Keinginan untuk memiliki Android ya khususnya untuk di kalangan Dan orang-orang desa Oke ini saya akan pastikan dulu ya Mesin konslet tidak Lalu kita akan cek juga baterainya Itu langkah awal ya Untuk mengetahui rusaknya di mana Ya ini saya akan cek dulu Untuk mesin ya Mesin kondisinya konslet tidak Ngeceknya itu pastikan di konektor baterai Yang ada di mainboard Positifnya mana Negatifnya mana Setelah kita ketemu Kita urutkan ya Lalu kita Ukur Jarum harus bergerak Kalau dibalik Tidak boleh bergerak Jadi kalau dibalik bergerak Berarti konslet Nah ini aman ya Tidak konslet sama sekali Oke untuk memastikan Biasanya Supaya analisanya valid Itu dengan power supply ya Kita cari dulu jalur positifnya Kalau misalnya di sebelah kanan Ya kita akan tempelkan di kanan Atau di kiri Sesuai dengan Kode yang ada di baterai ya Sambungkan yang hitam Ground atau negatifnya Di kaleng Lalu yang Merah ini Jalur positif Kita Sambungkan ke titik Di konektor baterainya Yang positif ya Lalu kita tekan Tombol power Dan lihat Jarum ampere nya Nah ini saya akan tempelkan di jalur positif Nah ini saya akan tempelkan di jalur positif Lalu tekan tombol power Dan terlihat dia naik 0,1 lalu turun Ini biasanya konsumsi arus yang normal ya Kenapa? Karena jalur power itu Kalau jarum sudah 0,1 lalu Normal Namun kenapa kok hp ini mati total Ya kita mesti cek dulu Bisa jadi baterainya Atau bisa jadi ada komponen lain yang konslet Tapi bukan jalur v-pad Ya saya akan pastikan dulu ya Untuk baterainya di setelan 20V Untuk multitester digital Kita sambungkan begini Positif ke positif Negatif ke negatif Saya tidak mendapati ada tegangan baterainya Berarti kita mesti suntik Kita injek dulu Untuk di baterainya Supaya muncul tegangannya ya Oke kita injek dulu Ya ini sudah saya injek Dan lihat Perubahannya sekarang muncul 3,6 Kurang lebih Artinya baterainya sudah bagus Lalu kita analisa kembali Nah ini saya akan coba Charge dulu Apakah bergetar Ternyata bergetar Tapi tidak muncul gambar Maksudnya bagaimana nih ya Saya rasakan ada getar Tapi tidak muncul gambar ya Terus saya bisa merasakan Untuk konektor charge-nya ini Rada goyang ya Jadi lubang charge-nya itu Kayak lopok gitu ya Tidak rapat Oke saya akan cek ya Saat saya coba charge Lalu apakah keluar Nilai tegangan menuju ke baterai Pindah lagi ke 20 Lalu kita cek di konektor baterai Di mainboard ya Harusnya keluar disini tuh Naik turuk 4 volt ya Tapi ini tidak keluar Berarti HP ini tuh Dicas tapi tidak masuk Pengecasannya tidak masuk Hingga ke mesin bagian atas Nah ini Bisa jadi HP ini tuh Ada problem ya Di charging-nya Kita akan bongkar dulu Kita akan pastiin dulu Apakah Ada yang kongselet Di jalur charge-nya Atau yang lainnya Oke ini sudah kita buka Lalu saya akan coba Pastiin dulu ya Untuk papan charge-nya Karena kebetulan ini kan Redmi 4A Redmi 4A Itu saya punya Banyak Untuk Rongsokannya ya Saya akan carikan Papan charge-nya dulu Kita akan ganti Coba Oke ini ada Rongsokan ya Sama-sama Redmi 4A Saya akan Coba Lepaskan ya Kita akan coba Ganti Untuk Papan charge-nya Jadi Teman-teman Kalau sudah buka Counter Gak ada salahnya ya Di counter Ditulisi Punya HP rusak Jual aja Di sini Jadi supaya tuh Ada customer Yang misalnya Beli pulsa Langganan tempat kita Lalu Membaca itu kan Sewaktu-waktu Punya HP terbengkalai Bisa membawa Ke counter Dan dijual ya Oke ini Sudah Saya copot Dan kita akan Coba Ganti ya Untuk Papan charge Bawahnya Nah ini Kita akan Coba Pasangkan Ini sih Untuk Baterai sendiri Masih Lumayan ya Belum ada Bengkak Jadi Ya Hoki-nya tuh Kadang dapat ya Kalau kita itu Beli HP rusak Di counter ya Yang membawa Yang membawa itu Customer ya Beda kalau Misalnya kita dapat Dari pengepul Besi tua Itu kadang Sudah diprotolin Oke ini Saya langsung Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan sih Ada harapan ya Kita tunggu Getar Oh Muncul logo Mi ya Teman-teman Jadi HP sempat Getar Muncul logo Mi Tapi mati Kembali Nah Dia tidak Bisa Nampil Ke Tampilan Pengisian Baterai Normalnya Saat di Charge Itu Ada Simbol Baterai Pengisiannya Kalau ini Hanya muncul Logo Mi Lalu Mati lagi Atau Jangan-jangan Ini juga Rusak ya Untuk Papan Charge Ini Karena Apa ya Sering banget ya Kejadian Kayak gini Itu Di Redmi 4A Ya Saya Coba Untuk Nyari Bekasan Kembali Jadi Berhubung Redmi 4A Ini memang HP sejuta Umat ya Rongsokannya Pun banyak Yang saya Punya Jadi Gak ada Salahnya Kita coba Tes Kembali Kalau ini Masih Tetap Kan Berarti Bukan Papan Charge Yang Bermasalah Tapi Ada yang Lain Karena Muncul Logo Mi Lalu Mati Oke Kita Akan Langsung Charge Apakah Ada Perubahan Di Tampilannya Dia Getar Lalu Muncul Logo Mi Apakah Ada Pengisian Baterainya Kayaknya Aman Kalau tadi Muncul Alhamdulillah Muncul Bisa Berarti Indikasinya Ini Konektor Papan Charge Bermasalah Terutama Di Papan Charge Jadi Kalau Teman-teman Dapati Kasus Yang Sama Langkah Lebih Baiknya Cari Copotan Original Dari HP Yang Rusak Oke Ternyata Setelah Kita Coba Dengan Yang Lain Ini Bisa Kita Langsung Rakit Kembali Untuk Di Redmi 4A Ini Itu Mungkin Sekarang Sekarang Berapa 300 400 Tapi Ini Sebetulnya HP Ini Awet Dan Bandel Kalau Menurut Saya Karena Apa Ya Kualitas Untuk Redmi 4A Itu Dulu Masih Begitu Apa Ya Begitu Diperhatiin Sama Pihak Brand Xiaomi Keluar 4A Lalu 4X Karena Ya Faktanya Banyak Sampai Saat Ini Itu Pengguna Redmi 4A Dan Mungkin Teman Teman Ada Juga Ya Yang Pakai Redmi 4A Untuk HP Cadangan Atau Ya Untuk Sekedar Nonton Nonton Atau Browser Jadi Umumnya Yang saya Temu Itu Redmi 4A Itu Apa Ya HP HP Untuk Pemula Ya Yang Belum Punya HP Android Yang Awalnya Itu Cuman HP Tit Tweet Akhirnya Beli Android Yang Redmi 4A Ya Kita Rapi Ya Buzernya Jangan Sampai Lupa Ya Kalau Lupa Nanti Suaranya Tidak Kedengaran Oke Ini Sudah Sudah Rapikan Dan Kita Langsung Pasangkan Kartu Ya Ya Sebetulnya Walaupun HP Ini Itu HP Murah Ya Kalau Sekarang Dijual Paling Murah Cuman Yang Kita Butuhkan Itu Kan Kepuasan Ya Saat Tweet Memperbaiki Lalu Bisa Difungsikan Kembali Oke Saya Percantik Dulu Ya Bagian Belakang Saya Kasihkan Minyak Kayut Putih Ya Nah Ini Untuk Sentuhnya Sendiri Saya Rasa Aman Ya Oke Dan Ini Siap Untuk Digunakan Nah Ini Kameranya Ya Standar Untuk Di Kamera Redmi 4A Dan Cucur Saya Pernah Dulu Pakai HP Ini Buat Konten Pertama Kali Saya Bikin Di Channel Teknis Indesony Dulu Sempet Saya Itu Ngerekam Gunakan Redmi 4A Ya Ini Saya Akan Ambil Untuk Temper Gelas Karena Zaman Sekarang Ini Sebetulnya Udah Enggak Worth it Ya Pakai Temper Gelas Yang Kaca Seperti Ini Nah Ini Saran Aja Buat Teman Teman Kalau Mau Pakai Pelindung Layar Itu Gunakan Aja Yang Matte Keramik Yang Belum Punya Teman Teman Bisa Cek Matte Keramik Harga Murah Nanti Saya Sertakan Link Di Kolom Deskripsi Oke Ini Sudah Menarik Untuk Dipajang Di Etalase Ya Awalnya Beli HP Rusak HP Matot Dari Customer Alhamdulillah Sudah Nyala Kembali Oke Itu Saja Semoga Bisa Dijadikan Manfaat Di Hari Jumat Penuh Berkah Ini Sehat Selalu Dan Tetap Semangat Sampai Jumpa Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai